jadi kalau punya orang tua, kalau kalian udah pisah rumah, ya sesibuk apapun kalian, kalian harus sering-sering nyamperin John itu, ya memang sih gue termasuk jarang nge-nyamperin mereka, cuman biasanya kalau punya mobil yang jarang dapet dan juga enak, biasanya gue sering ngajakin nyobain memang papi belum pernah mau jip? pake seatbeltnya dong, nggak boleh kita kalau mau pakai camping, camping mami mau glappingnya gini emang? iya, ini dia, enak nih belum juga jalan udah enak, atau semuanya empuk ini mah, ini nggak enak keras enak, atau biasanya, naik apa mami? eh, nggak enak, nggak apa-apa, ini enak jangan, jangan, rute, rute, rute enggak lah orang di sini doang enggak lah orang di sini doang enggak kan emang kayak Cherokee, mami nggak mau bawa? enggak tuh, keras nih tadi, tuh, kan keras kan? enggak lah, seginimu sedeng enak tapi larinya mami rute, 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 jangan konyang hahaha ayo, laku, 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 laku percaya nggak John, doa ibu tuh manjur, John jadi mungkin habis video aja yang laku ya laku, 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 laku Senyori-senyori, Johnny Johnny, my friend, welcome back to Ben SpencerRoki Channel kalian pasti sudah pada seneng kan karena belakangan ini gue udah jarang banget bikin lagi video yang berulang-ulang ya Innova Fortuner Innova Fortuner karena di belakang gue ini gue punya salah satu Jeep yang kebetulan ganteng banget bukan kebetulan sih ini memang mobil ini sebelum dimodifikasi juga udah ganteng Pol tapi ini mobil dimodifikasi lagi sehingga sedemikian Pol nah ini gue akan bikin sedikit parodi buat kalian agak sedikit lucu untuk para penikmat Jeep karena memang 80% orang Indonesia itu beli Jeep tidak untuk offroad tetapi untuk bergaya sebentar ya gue ambil handphone ya nih kalian bisa tebak gak? ada gak kira-kira temen kalian yang kelakuannya kayak gini yang punya mobil kayak gini ya halo iya mah mah aku diajak touring nih sama anak-anak Moge ayo ayo lama ya please ya iya kali ini aja kok minggu ini besok minggu depan gak deh aku janji main sama anak-anak ya oke iya mah bye-bye 5 menit kemudian hai beb izin aku tembus nih dari istri nanti kita ketemu di hotel itu ya aku bilangnya pura-pura touring ntar kita yang penting touring aja sebentar abis itu kita kabur ada gak ya jalan temen-temen yang kayak gitu tapi ini semua hanya bercanda ya kita jangan dibawa perasaan nah terus ada juga yang beli mobil ini dari hasil sehingga banyak sekali kita temukan di gudang penyitaan yaudah kita gak usah sebutin ya jadi tapi ada juga orang yang beli mobil ini untuk disiksa John jadi memang itu gue gue standing up low sih berarti itu orang memang yang demen beli mobil ini untuk diacak-acak nah ada juga yang beli mobil ini udah tau gak enak naiknya tapi tetep dipake ada juga orang yang mungkin membeli mobil ini boleh dibilang ini paketan sama motor gede yang ada di rumah yang gagah gitu kan karena memang jujur lu gak perlu nge-gym pun ketika naik mobil ini lu berasanya keker om bener gak? iya jadi memang boleh dikatakan ini adalah obat ganteng dan maskulinnya para pria yang notabene memang boleh dikatakan seneng mobil-mobil yang bergayanya gagah ya tapi memang belakangan ini karena film layangan putus banyak orang yang sebenernya beneran pergi touring tapi di-nganggain sama istrinya kan kalau tadi kan gue sebut satu dari seribu berarti kan ada 999 laki-laki yang setia oke jadi balik lagi ke mobil ini John oke mobil ini Jeep JK JK yang di-upgrade ke arah Rubicon mulai dari cup mesinnya di-upgrade dia punya bumper ini ini pake bumper JL yang 10 Anniversary depan dan belakang ini kalau beli ya kira-kira kalian harus mengeluarkan kocek 50 juta ya kan nah velgnya juga ini velg paling ganteng yang lu bisa pasang di Jeep jadi boleh dikatakan kalau lu beli merek model-model lain ya selera ya kalau gue sih menurut gue pelik-pelik paling nyetel itu di Jeep itu AEV American Expedition Vehicle ini ring 17 dengan ban 285 70-17 BF Goodrich Mud Train jadi ini Mud Train ini khusus untuk lumpur ada kelebihan dan kekurangan dari ban ini jadi kalau kalian pake ban ini biasanya kalau kita jalan di tol itu pasti lebih berdengung dan juga mobilnya lebih lari-lari nah berbicara tentang ketidaknyamanannya Jeep kemarin ada salah satu customer gue yang telpon gue ngomong katanya om kalau lu mau enak kirim ke om Wahyu aja om Wahyu kalian kalau yang sering nonton Jeep pasti tau lah om Wahyu siapa om Wahyu lamban itu di Jogja kalau gue gak salah ya itu salah satu bengkel offroad atau bengkel spesialis 4x4 yang bisa bikin custom kaki-kaki bukan custom istilahnya racikannya om Wahyu sehingga mobil Jeep ini lebih diem ketika kecepatan tinggi dan juga lebih nyaman di klaimnya jadi kalau gue sih percaya ya karena memang istilahnya gini kayak orang bilang kalau kirim Fortuner ke ban bisa kenceng gak? bisa karena gue punya kredibilitas di Fortuner nah kalau om Wahyu kalau lu ngomong 4x4 udah deh lu kirim kesana aja pasti bagus mobil lu oke kita bicara lagi tentang modifikasi mobil ini shock breakernya ini udah diganti dengan tough dock depan dan belakang lalu shock steernya juga sudah diganti dan kita lihat mobil ini mesin generasi kedua di JK yang sebelumnya di 3800 ini sudah menggunakan mesin 3600 Pentastar dimana sebenarnya Pentastar ini mesin yang paling favorit di kalangan anak-anak Jeep karena begitu udah naik ke JL selain harganya juga melambung jauh dan juga kegantangan mobil Jeep JK lebih ganteng mesinnya itu CC-nya sudah turun di bagian JL nah di bagian JK yang Pentastar ini paling enak karena CC-nya lebih kecil dari 3800 tetapi dia tidak mengurangi suara garang mesinnya dan juga dia lebih irit karena sudah ada Eco buat mobil ini lebih irit ketika di RPM 1000 sampai 2500 nah kenalpotnya juga udah kita ganti memang gantinya lebih ke arah yang gak biasanya biasanya kalau kita ganti mobil ini dengan borla ini pakai 5-Ziegen karena owner sebelumnya ingin mobil ini suaranya tuh lebih kelihatannya halus belakang om nah memang model kenalpotnya begini tetapi ini kenalpotnya asli Jepang kita lihat wih ganteng ya om ya nah ini kita kalau lihat bumper belakangnya udah dibeli dengan barang aftermarket JL 10 Anniversary depan dan belakang kalau lu mau lebih ganteng lagi sebenarnya kalau kalian pengen JL wannabe ini bagian fender depannya kiri kanan kita bisa beli yang model ada lampu sennya disini jadi dia lebih kelihatan mudah tapi kalau gue sih selera gue begini udah ganteng terus kalau kita lihat kenapa ini mobil mengkilap dan juga sudah diproteksi dengan vikul PPF clearbra ini kalau kalian pasang puluhan juta John ini full ya bukan biasanya orang pasang clearbra itu bagian depan dan bagian kap mesin ini full nih kalau kita lihat ke bagian dalam sini tuh ini semuanya udah pakai PPF jadi apa itu PPF itu adalah paint protection film dimana PPF itu melindungi bodi mobil dari scratch dan dia self-healing nah jadi sebenarnya kalau kalian pengen offroad tipis-tipis itu udah aman John jadi kalau misalkan baret dia gak ngerusak cat aslinya mobil lo dan mobil ini juga kilometernya masih tergolong rendah 30 ribu saja John enak ya John terus yang perlu kalian perhatikan ketika membeli jeep atau menyimpan sebuah jeep JK biasanya the most common problem dia itu radiatornya sering korosi either lo pakai jarak jauh atau enggak biasanya ini radiatornya kemarin udah diganti nih ini baru ini lumayan harganya nih nah ini jeepnya yang kayak gue ngomong 3,6 ini udah teknologi pentastar tapi yang aneh dari jeep adalah dia udah ada shock kap mesinnya tapi tetep pakai ini om apakah shocknya mati apa yang memang begitu ya tapi kap mesinnya enteng loh om ini gue satu jarinya bisa eh lupa gak bisa dibanting om karena memang ini salah satu kegantengannya jeep tuh kuncian ini nih walaupun memang ini sebenarnya adalah tren di mobil 4x4 di tahun-tahun tua ya tahun lawas tapi tetep dipertahankan oleh jeep di mobil-mobil mereka wih ganteng ini om yang bikin ganteng tuh ini ya kan air scoop di bagian sini terus di bagian ininya di bagian ban di bagian pelek di bagian ini jadi ada beberapa versi modifikasi yang bisa kita lihat di bagian jeep ya jadi ada yang memang dibikinnya ada yang travel longnya dibikin beda lagi dipakein long travel lagi shocknya dinaikin lagi pake kings atau mungkin pake sejenis yang shock-shock goib tapi kalau untuk pemakaian di kota begini udah cukup sih ganteng nah jadi lu tidak perlu pake aksen terlalu banyak yang penting mobil lu enak diliat dan juga di mata juga sedap dipandang warna kalau bisa jadi satu semuanya nah ini kita lihat di bagian kaca film juga gue beningin pake 20%nya Ilumi dari Kalatin jadi lebih ke arah OEM lu kayak di American Style gitu loh jadi gak gelap banget jadi gak keliatan ini gimana ya menurut gue mobil 2 pintu mobil clean kaca film itu adalah kunci ketika lu pengen mobil ini keliatannya bagus untuk temen-temen yang nanya ini kaca film 20% tolak panasnya 95% ini kalian bisa cek di IG-nya nih tuh wah gue baik banget sama Martin ya perlu dibeliin kue nastar kayak gini mau imlek nih oke terus di bagian sini kita lihat joknya juga ada di custom yang harusnya dia punya jok ini Wrangler yang biasa yang sport ini udah diganti dengan model Accent Rubicon ini kita lihat di bagian sininya lalu tengahnya udah dibikin model perforated jadi kalau kita perjalanan jauh gak terlalu panas John dipake John biasanya sih kalau gue nemuin mobil ada karpet dasar gini gue cabut tapi kalau ini enggak lah karena kita kan pasti pakenya sering kalau pengen pake over tipis-tipis jadi masih bisa gak terlalu kotor dan memang model karpet jeep itu sedikit unik dibandingkan Innova tuh dia modelnya kantong gini om biar apa? biar gak kemana pinter kamu om ya terus di bagian head unit memang awalnya itu tidak model TV ini udah diganti TV model Kenwood DDX yang high res jadi ini suaranya juga cukup oke ditambah dengan kamera mundur karena biasanya perhitungan mobil ini agak sedikit berbeda dengan mobil biasanya jadi kita mendingan ada kamera mundur kalau mau mundur karena kan cukup tinggi ya kita takutnya ada kucing atau ada apa jadi lebih enak nah yang seneng gue dari jeep itu tau gak om bagasinya bisa terpisah sudah gitu kita bisa customize lagi pake soft top atasnya nih om karena model atasnya ini cuma model kunci-kuncian aja ceklek-ceklek dibuka kita bisa buka dan mobil ini cocok sekali sih kalau lo tinggal di Bali ya kan lo buka atapnya ya pake soft top ya kan bawa cewek untung bini gue gak suka nonton John nah lampu belakang juga udah di custom ini modelnya hitam dan merah jadinya sewarna nih sama depan depan juga pake jway speaker jadi udah bagus udah LED semua wah kaca filmnya sini yang bikin ganteng om ya mobilnya udah ganteng tadinya waktu pasti kaca filmnya hitam om gue ngeliat masih kayak kayak ada yang kurang gitu kan sayang nih bodi udah di PPF iya begitu udah pake ini wah this is the one memang lo gini jeep itu kan pada dasarnya sudah ganteng ada modifikasi yang bisa membuat mobil ini malah jadi gak keliatan gantengnya ada modifikasi yang bisa bikin mobil ini lebih ganteng lagi daripada biasanya jadi tergantung kalian pengen bawa jeepnya ke arah mana tapi ingat selera orang itu masing-masing jadi kita tidak boleh menjelekan selera orang kalau pun kalian pengen ngasih masukan hanya bersifat masukan tidak boleh berupa kritikan karena itu duit mereka bukan duit kalian oke Johnny-Johnny my friend kecuali belinya bukan pake duit sendiri ngambil duit dari terus barangnya disita ya kan gue bingung gak jadinya itu nah footstepnya sendiri ini gak terlalu mahal tapi cukup oke untuk dipake di mobil ini ini kira-kira kurang lebih sepasang 10 juta lebih clean daripada biasanya karena yang biasanya lebih gede ini lebih clean jadi lebih kayaknya kokoh udah gitu kalau kita kena batu kena apa ini lebih aman ya kan kita gak sabar nih pengen nyobain mobil yuk nyobain yuk selamat menikmati oke kita udah di dalam kabin si jeep yang tadi kita cerita yang tadi kita cerita John memang gue sering ngakak gara-gara gue sering profiling yang biasanya naik mobil gini kan karena gue diem-diem kalau duduk di cafe nongkrong lihat orang yang turun dari mobil ini biasanya gimana gerak-geriknya jadi lucu-lucu ada yang memang demen mobil ini nih ya dengar lu tau gak pom kalau weekend ketemu mobil ini kotor banget wah berarti tuh dinikmatin kan ada yang ngeliat tuh aksesorisnya penuh banget tuh tapi penuhnya tuh yang banyak yang kayak lebih ke arah ingin menunjukkan bahwa oh ini mobil gue loh keren loh gitu ya kan ada yang orang aksesorisnya dari atas ke bawah itu semuanya full branded ada juga yang memang aksesorisnya boleh dibilang made in China semua ya itu pengen keliatannya keliatannya keren gitu kan tapi sebenarnya bagi estetika ya for some reason menurut gue ya gak enak dipandang ini kan pendapat gue pribadi gitu kan oke balik ke mobil ini mobil ini bensinnya cukup irit 1 liter kurang lebih berbanding dengan 5 rumah jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 habis liter tapi John lu gini deh lu jangan bicara kita nyetir di tol ya sama torsi tarikan bawahnya sama driving sensationnya diliatin orangnya wuhh aduh John tuh suara mesinnya itu loh John aduh ini gue sedikit buka gue tarik micnya ke depannya biar kalian mana John? mantap gak? itu John yang memang dicari orang itu stop and go-nya mobil ini ketika yang kayak gue bilang tadi kan orang pengen beli mobil ini tuh dilihat orang tuh gagah kita gak bisa memungkiri lah kalau enggak mungkin jemahal kayak Rolex Patek Philippe Richard Mile gitu gak bakal laku kalau orang itu tidak membeli untuk mengimpres orang lain ya kan? dan memang sudah jadi habit orang orang itu membeli barang yang mereka mungkin gak bisa afford untuk membuat orang yang mereka sebelin ngeliat iya kan? aneh kan? tapi ada juga orang yang memang beli untuk investment beli untuk nyenangin diri sendiri karena emang penting ketika lu itu punya target even lu udah berkeluarga pun lu harus punya yang namanya self reward jadi istilahnya self reward lah itulah yang membuat hidup lu lebih berwarna dan lebih bahagia daripada sebelumnya John jadi itu boleh dikatakan cukup challenging ya om ya jadi istilahnya gini oke lah lu bilang hidup lu gak cukup buat sebulan kayak misalkan contohnya om Dimas bilang ya gue kan harus anak gue sekolah John belum bokap nyokap gue di rumah makan gini gini tapi kalau lu hitung-hitung sebenarnya kalau lu mau nyisahin ada gak sisa buat diri lu sendiri? ada ada cuman kadang-kadang mungkin lu gak tega kan kayak hidupnya harus tekan nah kadang gini nih John lu punya self reward itu gak perlu harus mobil kok ya kan bisa aja self rewardnya lu cuman lu pengen mungkin pengen mabok di rumah ya lu belilah satu botol yang enak ya kan lu minum di rumah itu self reward lu setahun seminggu sebulan sekali lu minum ya kan atau gak mungkin self reward lu gue pengen nih hiking di puncak ya kan nah itu self reward lu jadi ya lu tinggal tergantung apa yang menjadi kesenangan lu ya lu belilah kayak Omnimas misalkan kesenangan lu pekerjaan lu passion lu oke mungkin lu beli lensa lu seneng itu self reward lu gitu kan jadi ya lu jangan pernah berpikir bahwa lu tidak boleh punya self reward karena lu udah berkeluarga eh no itu akan membuat hidup lu lebih suffering daripada biasanya bro kemarin adik gue ngomong si Mami pengen lihat JK nya kan jadi hari ini gue mungkin ajak dia nyobain mobil ini karena dia belum pernah nyobain mobil Jeep ini dan dia itu seneng sama mobil-mobil gede jadi udah beberapa kali foto di depan G kelas udah foto di depan Land Cruiser udah Cherokee udah karena memang waktu muda itu dia sempet bawa Cherokee nah kali ini dia pengen nyobain Jeep JK kak cuma dari kemarin gengsi Jon gak mau enggak lah apaan sih Siska ngomong ngadang-ngadang kan tapi kita cobain aja kini ya siapa tau mau ya papi nak yang mau nyobain jangan ditinggal sama orang nih ayo nyobain tunggu dulu orang yang di kompornya nyala nih mati dulu ternyata bokap gue mau ikut-ikut Jon emang papi belum pernah bawa Jeep enggak cerokin dulunya sepengnya kebadan bel pasi loh itu apa namanya ngomot-ngomotnya ini papi direkom di Youtube loh hmm 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 ya kita pake camping pake seatbeltnya dong gak boleh kita kalo haaa mau pake camping camping hehehe mami mau camping naik ini emang iya nih dia hehehe hehehe seatbeltnya pake ma'am seatbeltnya nih oke so-so sopan gitu ma'am hehehe santai aja emang disini ngajak nyobain doang kan ini tetap karmot ben oh iya diturunkan nah nah enak ya belum juga jalan udah enak atau semuanya empuk ini ma'am hehehe dengar ini gak enak loh keras enak atau biasanya naik apa mami papi gas aja biar mami teriak ini jalan enak aja bokaprok lu jangan gas nih eh gas aja gak apa-apa ini enak gasnya jangan jangan rute 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 hehehe 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 nanti nyabrak orang lu enggak lah orang disini gue buka malah enggak kan emang kayak Cherokee ma'am mami gak mau enggak mami gak mau bawa enggak tuh keras nih tete tuh enak tapi larinya hehehe rute 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 jangan kalau nyala hehehe 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 nih inget gak lu nabrak disini nih ayo lu ya itu kan dulu mam iya matanya jangan bapak lu mulang lagi nah balik lagi lute iya gak apa-apa lurus lagi aja nyobain ah gak banget orang mami lagi itu tuh kompornya nyala tuh enak gak bi iya enak lah mobil malah enak ya kebalik rute enak ke diri lurus sedikit lagi si ke camping ke offroad oh iya itu kayak family camping kalau kayak mama enakan bawa line cruiser lah si heli banyak barang muat oh tapi kan ke gang-gang kecil ben oh iya ini jeep juga gede bawa jim nih iya iya kayak naik kuda apa dah buat itu kiri tapi naik ini diliatin orang mam iya iyalah orang belum nipas kali iya 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 mamu mau nih yang merah lah gue mau beli satu ntar ya dibeliin ya gak mau lah dibeliin ma atau beli sendiri emang kenapa duitnya banyak kok jangan masukin mas mas jangan masukin mas ini pegangannya cocok lu orang denger kenapa dimasukin ambigo bahwa saya mami ambigo si dimas si dimas suaranya doang lagi si dimas si dimas iya mas dimas masih lagi di dalam mobil jadi masukin mas jadi masukin lu masuk studio loh jangan ngomong begitu loh selera humor tapi udah tinggi juga ya baru pertama kali masuk video awas ayo iyo ban pacul jadi agak keras enak lah enak ya tapi dinggi amat ya kalau mami yang bawa ya enggak lah mami mau nyoba bawa bola enggak lah jalan-jalan udah lama mami udah lama gak bawa mobil ya bawa mana yaris orang udah gak pernah bawa mobil kan kalau hari minggu dia tutup muka ketakutan gas kaki diinjep terus aja celaka oh iya bahaya itu ayo mulai laku 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 percaya gak John doa ibu tuh manjur John jadi mungkin abis video aja laku ya laku 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 kita keluar dulu nih ini keluarnya gampang jadi tinggal diputar dari sini tuh dia bangkunya ikutan naik dari sini ke sini dia ada stepnya naik ke atas tuh jadi ketika kita mau keluar lebih gampang laku 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 iya ntar baru juga nyampe jadi kalau punya orang tua kalau kalian udah pisah rumah ya sesibuk apapun kalian kalian harus sering-sering nyampein John itu ya memang sih gue termasuk jarang nge-nyampein mereka cuman biasanya kalau punya mobil yang jarang dapet dan juga enak biasanya gue sering ajakin nyobain itu John sedikit-sedikit aja tipis-tipis oke John terima kasih semua yang sudah menonton tuh gak enak ya naik jeep gitu tuh John kalau gue lagi review signus ada polisi tidur gak ada rasa John oke terima kasih semua yang sudah menonton vlog gue terima kasih dan juga tolong yang belum subscribe di subscribe karena udah menuju 200 ribu nih John jadi kalau udah 200 ribu itu juga menjadi self reward buat gue oke terima kasih buat semua temen-temen bye-bye bye